Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuluma ashghalaka anillah ansawajallah fahuwa alaika maishumun. Semua apa saja yang membuat engkau sibuk. Anillah sehingga kamu tidak mengabdi kepada Allah. Fahuwa alaika itulah tanggungjawabmu menjadi beban bagi kamu. Alaika menjadi beban bagi kamu. Maishumun yang buruk. Wa ikanassawmu wassalatu ba'da adail faraidi. Dan adekan puasamu, sholatmu. Setelah selesai melaksanakan sholat-sholat fardu. Wassunah dan sunnah. Ida adaita al-farda minasawmi. Ketika engkau lakukan jalanin. Perpuasa yang fardu. Summa ashghalaka ba'l-dhalikal juh. Wal'atasu. Fisawmin nafilah. Untuk melakukan sunnah nafilah. Artinya gini. Ngapain kamu puasa sunnah. Yang puasa wajib tidak kamu lakukan. Bagaimana sholat-sholat yang wajib dilakukan. Bagaimana lagi. Ya barang sunnah diutamakan yang wajib ditinggalkan. Benar gitu tuh. Seperti ini. Oh ternyata puasanya puasa ngemat. Ngemat itu sampai pelet ya. Pantesan. Kalau puasa wajib tidak dilakukan. Tapi karena ada tujuan. Ya buat ngemat orang ya puasalah. Summa filati an huduri qalbika bina yadayil haqya asawajallah. Jadi puasamu sholat itu. Ya tidak ada kehadiran di hatimu. Tidak pernah hadir di dalam hatimu. Bahwa engkau sedang ada di hadapan Tuhanmu. Hilang perasaan kesadaranmu bahwa engkau adalah hamba Allah. Dan kamu tidak sadar bahwa engkau selalu dikontrol oleh Allah. Hidup yang nyaman. Ini kalimatnya malak-malik. Sudah. Maknanya bahwa dengan kesadaran sepenuhnya. Engkau selalu bersama Allah. Walqurbuminudan selalu dekat dengan Allah. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Apa yang bisa kau sembunyikan? Tidak ada. Allah tahu semuanya. Apa yang engkau lakukan. Anta abdul hijab. Engkau adalah hamba hijab. Artinya engkau hidupmu dalam keadaan gelap gulita. Dan tidak bisa melihat apa-apa. Tertutup semuanya. Di darat yang tidak bisa. Di air tidak bisa. Tidak tahu arah mana barat, mana timur. Karena engkau tertutup. Terhijab semuanya itu. Jadi kayak orang linglung. Abdul khalqi. Bu'nafsuka wa hawaka. Kamu itu adalah hambanya makhluk. Hambanya nafsumu. Dan hambanya hawamu. Hawa nafsumu. Keinginanmu. Engkau itu bukan hamba Allah. Tapi hambanya nafsumu. Iya. Apa yang disuruh Allah tidak dilakukan. Apa yang disuruh oleh nafsumu. Kamu lakukan. Jadi kamu hambanya siapa? Hambanya nafsu. Al-arifu qa'imun ma'allah azza wa jalla. Orang yang arif itu tegak berdiri bersama Allah. Tahta liwai qurbihi di bawah bendera kedekatannya dengan Allah. Ini bahasa arifnya begitu. Artinya orang yang dekat dengan Allah. Ma'a ilmihi wa syirrihi. Bersama ilmunya Allah. Bersama rahasianya Allah. Wa yaduru ma'a qadaihi wa qadarihi. Dia siap berputar. Dia siap menjalani apapun yang menjadi ketetapan Tuhan dan apapun yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan. Wa yadu a'ajaza lo'urun bila tadwir minhu. Kalau tidak bisa, itu adalah sama dengan putaran yang tidak berputar. Harokun bila tahrif. Gerakan yang tidak bisa digerakan. Artinya kamu punya kemampuan bergerak tapi tidak bergerak. Kamu punya keinginan tapi tidak bisa dinyatakan. Kamu punya tenaga tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sakanun bila taskin dan kedamaian pun secara potensial ada kedamaian di hatimu. Tapi hidupmu tidak pernah damai. Kamu punya tenaga, punya pikiran, punya potensi, punya energi. Tapi tidak digenakan untuk bergerak dan berbuat. Artinya lemah lunglai. Kamu akan menjadi seperti orang yang dikatakan oleh Allah. Allah lah yang membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Artinya semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya mereka dalam keadaan tertidur. Jadi selalu harus digerakkan, dibolak-balik oleh Allah.